Banyak orang yang punya kapasitas, punya pemikiran, bisa punya gagasan baguslah yang disuarakan tentang jalan dan negara ini. Akhirnya justru malah seringkali tersingkirkan. Dan begitu juga sebaliknya sistem yang ada ini juga dinikmati. Ini gak bisa, PPS harus dijagain. Nah buat saya aja ini sebenarnya udah ada aneh ya. Karena kan sebenarnya kita punya bawah selu. Nah itu kalau yang tidak mampu menyiapkan itu, nah gak ada. Gak ada. Kepentingan kelompok, golongan, kepentingan pribadi, mungkin konsepnya jadi kepentingan oligarki. Terus kan sepandungnya gak bisa ngomong. Nah terus sampai persiapan menjelang hari khas dengan pajak. Yang punya ide ini biar warga, aspirasinya kan. Nah kita sebagai wakil rakyat memperjuangkan itu menambungkan solusinya. Apa yang menjadi aspirasi terlaksana dari situ, ukuran prestasinya sebenarnya. Itu struktur, sistematis, dan masif. Tapi bukan kecurangan. Itu pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Felix Marta. Kalau ditanya siapa, dari mana, ya rakyat Indonesia lah. Siapa? Saya warga kota Bogon. Oh, dari Bogon. Memang saya punya hobi, gigiak di dunia sosial, politik, gitu mungkin. Dan juga, ya kajian-kajian lah, apapun itu yang sifatnya edukasi ya. Edukasi. Ataupun juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya pergerakan. Saya kebetulan sekretaris di DPC Partai Bulan Bintang, Kota Bogon. Kota Bogon. Kang Felix, mau cerita tentang apa nih? Nah, semuanya mungkin teman-teman juga penasaran. Cerita tentang apa? Sharing tentang apa? Atau mungkin punya gagasalan? Iya. Atau masukan-masukan tentang pemerintah juga? Seperti apa? Atau ada pengalaman yang mau di share nih ke kita nih? Saya ingin inilah intinya ada ketelisahan juga tentang mengenai tentang bagaimana berjalannya sistem politik kita hari ini lah misalnya. Tentang proses dimana pemilihan, pemilu dan sebagainya. Terus juga ya banyak ya harus diperbaiki lah sistem yang ada. Nah, ya pengalaman saya misalnya dari sejak saya kuliah itu kebetulan antar belakang memang umum informasional. Oh, di HI ya nanti. Nah, itu juga kategorinya masuknya sih fisik juga. Mau di beberapa fakultas itu sebagainya memang sos-kola gitu. Jadi, ilmu politik menjadi salah satu diskursus yang kita bahas. Nah, itu apa yang kita pelajari itu ternyata di realitasnya, di praktek, politik, di kehidupan yang nyata ini relatif jauh. 350 derajat gitu? Iya. Jauh panggung dari api, betul. 350 derajat. Jadi, memang banyak hal-hal yang sifatnya itu ideal. Diskusikan, dipelajari di kampus, justru kalau di lapangan prakteknya jauh berbeda. Dan itu menjadi keresahan buatan terik. Iya, tentu saja. Ya, karena kan akhirnya juga saya kena punya pengalaman juga gitu kan. Jadi tim sukses misalnya. Terus jadi konsultan politik juga buat beberapa kawan-kawan kita gitu kan. Yang memang sebenarnya banyak orang yang punya kapasitas, punya pemikiran, punya gagasan. Dan yang kalau kita anggap andai kata dia duduk gitu ya, yang mewakili kita baik di tingkat DPR RI Kota, DPRD Provinsi, atau di DPR RI, itu sebenarnya bisa punya keberpihakan, bisa punya gagasan bagus lah yang disuarakan tentang jalan dan negara ini. Karena aktivitas kita mengenal. Misalnya dengan sosok tersebut, kita sering diskusi, sering pemikiran, dan gagasan-gagasannya itu sebenarnya banyak yang bagus. Tapi karena kesempatannya ini tidak terbuka untuk kalangan-kalangan yang seperti ini, untuk di sistem yang ada saat ini ya, akhirnya justru malah seringkali tersingkirkan, tersisikan dari proses. Dari proses, seleksinya lah, itu kurang lebih. Dari sistem berarti ya? Iya, jadi ada catatan lah mengenai sistemnya itu. Emang kalau boleh tahu nih, sistemnya itu seperti apa kan yang menjadi keresahan? Kan banyak juga kan kandidat-kandidat yang memang harus bagus, dan sebagai kamensis, akhirnya mereka tersingkirkan atau gimana gitu kan, tanda-tanda birokrasi atau gimana, yang di alam soal kakak-kakak gimana? Iya, jadi memang ini mengenai political behavior sih ya, saya lihat memang ada perilaku politik di level elit, dan bahkan hari ini juga sudah sampai ke tingkat yang paling bawah di masyarakat itu sendiri, yang cenderung agak pragmatis. Artinya memilih itu memang tidak berdasarkan, masih menoportuakan lah, bahasa saya mungkin masih mengenyampingkan tentang kapasitas dan kualitas dari orang yang dipilihnya itu sendiri. Jadi mungkin masih ada preferensi-preferensi lain, yang sebenarnya ya ini bukan menjadi fenomena yang rahasia juga, bukan menjadi rahasia umum, jadi pembahasan di mana-mana. Rahasia tapi umum gitu. Rahasia tapi umum. Udah banyak tau lah, kayak platek-platek, money politics, dan juga mungkin ketidakretralan aparatu, penyelenggara, pengawas dan sebagainya, itu masif tuh, dan hari ini juga kan kayaknya kalau di TV-TV bahasnya soal itu terus. Betul, betul. Nah, ini yang saya mau soroti justru di level legislatif gitu, misalnya untuk menjadi wakil, rakyat, meskipun juga di level eksekutif juga sama. Saya juga pernah nonton podcast tuh, ada pengalaman kepala desa juga ya, di ini, sama Bung Zulawancara. Seperti itulah, kenyataan yang semacam itu kan jadi kegelisahan saya gitu. Dan teman-teman yang memang punya latar belakang aktivis lah gitu kan, yang seharusnya bisa mewarnai, tapi karena hal-hal tadi, justru malah tereliminasi dalam prosesnya ini yang sangat disayangkan. Memang perdebatan klasik itu dari dulu ketika kita membicarakan, ibarat mempertanyakan kelur duluan atau ayah duluan. Akhirnya ini sistemnya yang salah atau oknumnya yang salah. Tapi kedua-duanya akhirnya kan jadi saling memuatkan nih, dalam perangkat masalah ini. Nah, kenapa bisa muncul oknum-oknum yang misalnya tidak berlaku politiknya di daiki? Karena memang juga sistemnya juga tidak menhukum untuk mengeliminir kegiatan negatif vibes tadi. Dan begitu juga sebaliknya sistem yang ada ini juga dinikmati. Oh, jadi habit gitu ya? Jadi habit akhirnya. Di persaan. Di persaan datangnya jadi lucu. Lucu juga bisa jadi ya. Meskipun, kalau kita pakai bahasa culture kan sebenarnya budaya. Budaya itu sebenarnya kan tendensinya sebenarnya sesuatu yang positif. Betul. Karena itu budi dan daya kan sebenarnya kan. Jadi, kita sebutin tradisi kan ya. Jadi tradisi. Jadi tradisi. Sebenarnya kalau tradisi itu kan belum tentu baik. Ada tradisi yang buruk, ada tradisi yang baik. Kalau orang-orang tua kita kan gak usah untuk pesan, ya kalau tradisi yang baik bisa kita lanjutkan. Tapi kalau yang buruk jangan. Dan itu saya kira ada di semua elemen lah. Sampai ke keluarga kita juga ngajarin begitu. Nah ini saya kira tradisi yang buruknya ini. Apa namanya? Harus segera dihentikan. Gitu. Praktek-praktek tadi lah. Misalnya manipolitik. Terus satu. Terus yang kedua juga ketidak netralan atau keberpihakan penyelenggara atau wasin. Karena pengalaman di beberapa. Ini kata-kata konkret yang diantara tadi. Pengalaman ya. Pengalaman. Itu sebenarnya buat saya sendiri saya masih tanda-tanya. Ketika kita berbicara sistem pemilu itu harus gak waksin. Kalau saya pernah jadi caleg ya 2019. Waktu itu di... Oh, Pak. Kang Felix pernah nyari juga? 2019. 2019. Dari Partai. Partai Bulan Bintang. Bulan dan Bintang. Kebetulan saya sebagai caleg provinsi waktu itu. Provinsi. Provinsi Jawa Barat. Barat. Daerah peminat. Daerah sedaranya. Kota Bubur. Kota Bubur. Only Kota Bubur aja. Only Kota Bubur saja. Waktu itu untuk memperbutkan tiga kursi saja sih. Tiga kursi. Memang itu kan transisi dari Dapil yang sebelumnya. Kota Bubur dan Kabupaten Cianjur di 2019 di split. Jadi Kota Bubur sendiri. Wah. Kabupaten Cianjur sendiri. Kesempatan juga tuh kan. Awalnya kita mengira begitu. Terus kemudian masuklah saya di pencahlekan itu. Sambil menjalani realitas kampanye yang panjang ya. Waktu itu 6 bulan. 6 bulan. Itu macem-macem lah segala fenomena kita temuin. Sebenarnya memang apa yang saya lakukan sih. Niat baik dan alhamdulillah sebenarnya prosesnya sih jenal lalui dengan baik. Dengan baik. Memang sampai kepada hasil belum optimal lah. Bahasa saya sementing itu. Nah terus masuk ke case tadi gitu kan. Tentang suara itu harus di awal. Memang itu. Saya kira. Bum. Ini gak bisa. TPS harus dijagain. Terus plenok itu harus sampai dijaga. Di tingkat berjenjangnya. Kelurahan, kecamatan, apa segala macam. Nah buat saya aja ini sebenarnya udah ada aneh ya. Karena kan sebenarnya kita punya bawah selu. Betul. Bawah selu tingkat pusat. Ada panwas tingkat kota. Sampai kecamatan. Terus juga di Kelurahan. Kelurahan desa. Sampai ke TPS sebenarnya. Sampai ke TPS itu ada pengawas pemilu. Nah tapi memang banyak yang menceritakan tentang. Oh kok suara saya hilang ya. Di C1 nya ada. Tapi ternyata sampai naik. Mari ke atas kok hilang. Terus juga ada yang udah merasa memilih. Tapi ada proses penghitungannya. Katanya gak tepat gitu ya. Gak dihitung apa segala macam. Itu jadi hilang. Nah ini kan kita gak tau. Apakah ini suatu ketidaksengajaan. Memang satu ketidaksengajaan. Atau memang gini justru ada yang memanfaatkan. Ada opnum. Ada opnum yang memanfaatkan. Nah itu yang kita gak tau. Tapi simptom itu terjadi. Kejala itu benar terjadi. Nah ini juga kita udah mempertanyakan sebenarnya. Kenapa bisa seperti itu. Makanya akhirnya partai-partai politik harus menyiapkan saksi kan. Iya betul. Nah sementara bicara tentang saksi. Juga kita harus kembali lagi kepada kemampuan finansial. Betul. Karena kan ada biaya finance. Iya. Membayar untuk saksi itu kan dari pribadi ya. Betul. Dari partai tapi biasanya. Dari pribadi tapi biasanya dikoordinir sama partai. Nah itu kalau yang tidak mampu menyiapkan itu. Nah gak ada. Gak ada. Ini kan sangat ironi. Betul. Meskipun mungkin siapa tau. Karena kan kadang-kadang ada yang selisih suara itu gak besar. Ada yang cuma selisih puluhan. Kan jadi kalah. Selisih ratus. Nah ini sebenarnya yang dia sendiri ngerasa. Punya data. Punya penghitungan. Di tim internalnya. Itu sebenarnya cukup. Nudup. Tapi ternyata kok gak cukup. Nah ini yang saya sayangkan. Kalau begitu negara. Mengeluarkan biaya yang begitu besar. Punya negaraan pemilu. Dan juga punya pengawasan resmi yang digaji. Ditambah lagi misalnya juga dengan harus menyiapkan saksi partai. Yang gak semua politisi atau partai politik sanggup. Misalnya. Untuk menyiapkan itu. Justru malah kehilangan kesempatan. Untuk mengabdi. Untuk kehilangan kesempatan. Untuk. Menyalurkan aspirasi dari rakyat. Yang memang sebenarnya udah memilih dia. Iya. Ini dasar. Ada kebocongan-kebocongan. Kondensi sistem pemilu kita. Benar juga. Sayang juga ya. Misalnya kalau misalnya ada calon pelidad. Yang punya kompetensi. Gitu ya. Memang punya ketulusan untuk mewakili rakyat. Akhirnya gak jadi. Hanya karena. Yang tadi dibilang. Sayang juga. Sayang. Sayang. Dan bukan rahasia undung lagi nih. Hal itu lagi. Ternyata memang. Sama dana besar itu dibutuhkan juga. Untuk sampai proses mengawal. Suara kita bukan hanya sadat pemilu aja. Kampanye orang udah. Luar uang gitu ya. Dia dari sisi. Kos politik. Mungkin kan harus bersosialisasi. Dengan warga masyarakat. Yang juga ada. Sepuluh. Sepuluh. Dua puluh. Sampai ratusan orang. Kegiatan segala macem. Mungkin kadang-kadang juga ada yang. Ada cari hiburan gitu. Nah sampai pada posis pemilu aja. Masih harus. Juga menjaga gitu. Jadi itu tentu kan. Pakai kos juga. Nah inilah yang. Kalau mungkin orang dulu bilang. Kenapa akhirnya. Kerenatan ini menjadi. Menjadi sistem yang. Sulit. Dan punya efek. Wow. Ada bicara begini. Oh wajar aja. Kalau ketika kita menjabat. Mungkin harus. Sama kutik. Misalnya. Karena hari ini. Kita temui banyak. Fakta tentang kasus korupsi. Ya kan harus balikin moda. Sementara ini kan bukan investasi. Menurut saya kan. Ini bukan bisnis. Bukan bisnis. Bukan transaksi. Lebih banyak transaksional. Tapi memang kalau secara. Ideal. Yang kita belajarin di. Ya di semua. Pemikiran para filsuf politik. Itu memang. Ini politiknya ya suci. Betul. Politik ini tempat untuk. Apakah gabdi. Betul. Balik lagi. Kita ke definisi. Ilmu politik ya kan. Ada dua sebenarnya. Ada etic based politik. Ema etic based politik. Jadi definisi ini. Definisi yang terbaik. Sama definisi yang paling buruk. Cuma ada dua itu. Nah sisanya. Prakteknya kita dengar evaluasi sendiri. Kita melakukannya seperti apa. Dan bagaimana. Dan kita melihat lingkungan kita. Mengerjakan sebenarnya bagaimana. Yang pertama. Sebenarnya. Politik itu singkatnya adalah. Ilmu bentuk bisa. Mendapatkan. Memperluas. Mempertahankan. Kekuasaan. Sama nih. Yang etic force juga sama. Mendapatkan. Mempertahankan. Dan memperluas kekuasaan. Intinya konteksnya kekuasaan politik. Cuma yang etic based definition. Yang etic based definition. Yang etic based definition. Itu untuknya. Yang belakangnya. Oke. Yang terbaik itu untuk kepentingan. Yang ideal-ideal lah. Kementingan bangsa. Kementingan negara. Kementingan. Konstitusi. Kementingan. Pokoknya hal yang menyanggut. Tentang kepentingan rakyat. Tentang gagasan. Seperti apa. Pak Yungabeng itu harus berjalan. Fungsi. Atau kalau misalnya eksekutif. Pemilu yang eksekutif. Tentang. Bagaimana. Pemerintahan eksekutif. Sudah berjalan. Oke. Nah kalau yang. Etic force definition. Itu kebalikannya. Dari yang tadi. Jadi ya. Untuk kepentingannya diganti. Jadi kepentingan kelompok. Golongan. Kepentingan pribadi. Mungkin kosong jadi kepentingan oligarki. Kepentingan. Kepentingan yang si buatnya. Kepentingan keluarga enggak. Kalau keluarga sebenarnya. Kalau kita jujur aja. Jadi politisi. Dan punya jabatan. Cukup. Ya saya pelajari dari. Teman-teman. Sebenarnya. Boleh aja juga. Iya. Juga dalam politikan. Gini loh. Karena juga ada yang menganggap. Ini sebagai sebuah karir loh. Suatu pencapaian. Meskipun sebenarnya. Esensi balik itu. Saya lebih sepakat. Menempatkan politik ini. Sebagai koridor pengabdian. Betul sih. Terus kalau kemudian. Bicara keluarga. Kalau pejabat itu sebenarnya. Bekerja secara normatif saja. Kalau yang saya pelajarin. Dan sebenarnya. Transparan juga lah. Bisa dicek juga di internet. Segala macam. Terus dari cerita-cerita. Itu. Kalau dari bicara gaji. Tuncangan dan sebagainya. Itu kayaknya. Sudah mau ada di inap. Sebenarnya. Inap banget. Sudah cukup. Sudah cukup. Kalau untuk keluarga. Sebenarnya itu juga. Sebenarnya cukup. Ada pun juga mungkin. Kalau yang sifatnya penyelewengan. Dan yang lainnya. Itu akhirnya jadi. Pengen. Ke politik dinasti. Atau seperti apa kali ya. Itu yang dimaksudnya. Benar. Itu tampil. Yang mungkin jadi pertanyaan. Di masyarakat juga. Apa ya. Mungkin. Sebenarnya dari selari. Dan lain sebagainya. Sudah cukup. Tapi. Kenapa ada beberapa. Terjantin yang tepat. Atau manusiawi. Tidak ada yang puas. Apa-apa sih. Tampil ini. Kan terjadi dalam juga tuh. Itu memang yang kita khawatirkan. Atau jangan-jangan memang. Naluri. Naluri yang sebenarnya. Ini kan bad habit ya. Atau. Atau sisi gelap. Dari sisi manusia itu sendiri. Yang memang mungkin. Apa dia. Tidak pernah puas. Dengan apa yang menjadi capaian. Atau dia ditekan juga. Atau ditekan juga. Ada sepuluh. Support. Dari. Siapa. Iya. Jadi dia harus melihat. Untuk kepentingannya. Yang tadi tuh. Yang bolong. Yang apa. Iya. Termasuk juga. Pola kampanye banner dan Spandung. Disini biasanya sebenarnya. Kadang. Lucu juga. Kenapa. Ya. Proses. Rakyat memilih wajar rakyat. Maksudnya itu adalah proses. Gimana. Memilih yang. Kenal dan dikenal. Gitu. Memilih orang. Itu mewakili dia. Terus kan Spandung juga. Gak bisa ngomong. Betul. Betul. Spandung. Kayaknya jadi stigma. Kise gitu. Di masyarakat. Iya. Hanya saja. Memang realitas hari ini Spandung itu bisa menunjuk popularitas. Ada gak sih presentasinya disitu? Ada ada. Sebenarnya kalau di kajiannya. Di buku-buku itu. Alat peranjakan panji itu punya ketop pengaruhan sampai di. Di atas 20 persen ya. Kalau gak salah. Positioningnya kalau dari 100 persen. Bagaimana orang amili. Dari popularitas elektabilitas sama akseptabilitas ya penerimaan. Itu dia punya pengaruh di popularitas. Juga punya pengaruh di elektabilitas. Meskipun tetap yang paling efektif campaign. Itu tadi door-to-door campaign sebenarnya. Betul. Kalau yang paling efektif ya. Iya. Kalau kita macu ke. Pendapatnya. Para ilmuwan politik ya. Para ilmuwan politik. Itu di door-to-door campaign. Hanya saja melaksanakan door-to-door campaign ini. Kendalanya dua. Waktu dan tempat. Karena kan kita. Terbatas ya. Uang reak ya. Kalau mau denguin subokonstituan. Kayaknya gak mungkin gitu. Masakabannya cukup. Terusnya juga gak kebaikan. Tenaganya. Tenaganya. Luar biasa. Memang akhirnya dari sehari itu bisa berpatitin. Dan ngomong-ngomongnya memang nyamai baik. Tapi itu masih paling efektif. Oke. Masih paling efektif. Karena mungkin dari secara sekologis juga. Biasa. Jadi terbiasa. Orang biasa lihat-lihat. Akhirnya mungkin kenal dan lain sebagainya. Dari situ kali ya. Iya. Tapi itu yang justru hari ini. Agak dihindari itu dilakukan. Oh kenapa? Karena tadi mungkin buang waktu. Buang tenaga. Jadi. Ngencenginnya. Nguatinnya itu di pendanaan untuk. Masang itu. Masang-masang alat praga. Alat praga kampanye. Menggagakan tim sukses. Nah terus sampai persiapan. Menjelang hari khas. Selain Fajar. Bang Fajar. Itu-itu penyata tuh. Yang lebih hal ini lebih diminatin. Itu yang paling ukil biasanya. Selain Fajar. Yang biasanya menampukan. Padahal efektifitasnya gak sampai 10%. Sebenarnya. Benar. Dan pelakunya banyak. Pelakunya banyak. Tapi akhirnya mungkin. Karena memang juga kebutuhan suara gak terlalu besar. Udah dihitung seharian matematika. Akhirnya ini juga bikin perhitungan. Daripada kalau. Saya menjalankan kampanye dengan benar. Misalnya. Turun ke masyarakat. Satu hari sekian dititik. Ketemu sekian puluh orang. Atau ratus orang. Dihitung. Dengan masa sekian. Oh bisa ngabisin. Sekian nih. Oh kalau gitu mendingan diakhir aja. Di hal ini. Nah jadi sebenarnya saya juga gak menafikan. Tentang kos politik. Tentang kebutuhan biaya politik. Itu juga gak dinafikan. Yang kita kritisi di awal tadi. Bicara kebocoran sistem dan sebagainya. Itu adalah. Pelakunya dan pengaturan. Tapi kalau kos politik itu. Enggak. Dan sebenarnya. Gak sama-sama membutuhkan biaya. Nah yang bahaya ini kalau. Udah. Udah kos politik keluar. Manipolitik lagi. Kemudian. Kalau kemudian dia dapat. Dapat sokongan. Di tengah dari pihak-pihak. Tentu. Nah dia ada kekuatian. Bekerja untuk kepentingan. Itu juga harus dominan. Tadi kata pengusul. Soal. Harus balik modal. Harus balik modal. Dan sebagainya. Dan kemudian juga. Yang kasihan. Kalau ternyata gak punya biaya. Dan memaksain. Ini cuma terjadi nih. Jadi ya. Akhirnya jadi yang. Ya itulah. Kamu banyak suka banyak. Kan lain sebagainya. Karena mungkin akhirnya. Jadi harus pinjem uang kanan-kini. Gadein sawah orang tua. Gadein mobil. Padahal. Buat saya pribadi. Itu konyolah. Untuk buat politik di sisi itu. Makanya saya di 2024. Nama saya masih masuk juga. Untuk penjalan. Di tingkat kota. Tapi saya waktu itu. Udah anca-anca. Untuk. Kalau saya punya uang nominal sekian. Dan ini untuk dibuang. Berarti memang untuk proses. Ya sedekah. Sedangkan dalam kampanye dan sebagainya. Kita buang gitu ya. Bahasanya. Saya jalan. Tapi kalau gak ada nominal itu. Saya gak mau. Saya matok begitu. Karena itu tadi. Jadi gak berlaku nih. Perbincangan-perbincangan yang semacam ini. Kalau gak punya uang itu. Nah ini yang sebenarnya. Ada sih sebenarnya beberapa solusi. Sebenarnya termasuk dari salah satu. Dari sumber buku sulit juga tuh. Apa tuh? Kang Uta tuh. Sempat bicara. Kayak Kang Uta sih. Awal-awal. Kayak ada diatur. Apa? Saya agak lupa ya. Tapi intinya. Intinya. Jadi dari sisi tingkatan-tingkatan itu kan diatur. Jadi orang yang mau maju itu. Harus ada lewat proses ya. Proses jadi. Dikenal. Ide-nya apa. Ada tim gini ya. Tim seleksinya. Seleksinya. Tidak ada masalah. Saya agak-agak lupa. Tapi itu salah satu formula. Formula gagasan untuk bisa mereduksi ini. Yang namanya proses. Manipulitanik. Atau. Atau proses di mana. Untuk menjadi sesuatu orang. Butua besar. Itu nanti bisa dicek lagi tuh. Teman-teman. Di podcast-nya. Iya. Wajar sama Kak Hutan. Bagus ya itu. Ide-ide itu bagus. Banyak lah sebenarnya alternatif-alternatif. Kan Alix. Kan tadi ngomongin ide dan gagasan. Kalau boleh tahu. Waktu itu ide dan gagasannya apa. Yang ditawarkan. Buat pasyarakat. Iya. Sebenarnya kalau. Itu kan poin juga. Poin-poin. Saya ide dan gagasan saya. Sebenarnya tidak. Terlalu banyak. Yang sifatnya itu. Menawarkan hal-hal yang baru. Sebenarnya. Oke. Enggak. Karena saya ngeliat. Kondisi realitanya itu sendiri. Apa yang menjadi duploksinya aja. Enggak berjalan. Jadi saya cuman. Cuman bagaimana. Membalikin ini ke realnya aja. Gitu. Kayak kalau bicara. Fungsi parlement itu kan. Fungsi pengawasan. Fungsi anggaran. Itu. Budgeting. Pengawasan sama fungsi undang-undang. Keperbuatan Tuhan. Itu. Nah. Dari tiga konsep ini sebenarnya. Kemudian kenapa kita harus mengenal. Dan harus ada proses bersihungan dengan masyarakat. Untuk bisa mengawal tiga agenda ini. Itu membulmi berdasarkan rasanya masyarakat. Jadi sebenarnya waktu rakyat. Kebanyakan ide juga salah. Iya. Sebenarnya kalau itu on the track aja. Sebenarnya udah lurus. Insya Allah. Insya Allah. Karena yang punya ide biar masyarakat. Yang punya ide itu biar warga. Aspirasinya kan. Dia yang lebih tahu masalah di wilayahnya. Nah kita gak tahu tuh. Contoh misalnya di Kedua Ringin di Tanah Sareal. Saya penduduk Selendek Tingur. Bokong-bokong. Bokong-bokong. Saya gak lebih paham mereka dong. Tentang apa yang berjadi di wilayah mereka. Iya. Nah. Tentang apa yang dibutuhkan. Mulai dari infrastrukturnya. Mulai dari fasilitas kesehatannya. Fasilitas pendidikannya. Birokrasi di. Birokrasinya. Namanya yang udah ditahun. Bisa kecamatan lah gitu ya. Nah ketika itu jadi satu kumpulan. Kumpulan kesimpulan. Nah kita sebagai wakil rakyat. Memperjuangkan itu. Menambungkan solusinya. Jadi link and match aja sebenarnya. Antara masalah dan solusi. Masalah dan solusi. Dan kalau bicara perspektif pariomen. Sebagai legislatif. Kan kita juga bukan eksekutor. Eksekutornya di eksekuti. Kita tentu masih ingat dengan. Trias politika. Yang hari ini diterapkan. Wonteskiya kan tentang. Eksekutif. Legislatif. Unikatif. Nah ini hari ini diterapkan Indonesia kan. Nah apakah ini sistem yang terbaik dan sebagainya. Itu perdebatannya panjang lah. Tapi. Taruh lah kita pakai ini dulu nih. Pakai ini barang. Ya hari ini existing gitu di Indonesia. Kita kan hanya mengawal itu. Menyampaikan. Dan mendorong sebisa mungkin. Apa yang menjadi inspirasi terlaksana. Dari situ ukuran prestasinya sebenarnya. Benar. Berjalan dengan baik dan lancar. Sudah. Evaluasi. Dan gak usah malu. Gak usah khawatir. Ketika kita dalam proses evaluasi ini. Dianggap gagal. Karena tidak mampu memperjuangkan. Dan gak dipilih lagi. Itu juga bukan aid sebenarnya. Ini kan cuman kita mindset udah kebulan-balik. Kalau gagal dianggapnya gak berhasil. Akhirnya mau gak boleh dipaksain lagi. Itu lagi. Ngakal segala sistem lagi. Jadi gak sifatnya itu gak merendah. Ini sebagai suatu gains yang objektif. Permainan yang objektif. Tentang bagaimana kita menilai satu kinerja. Sebenarnya itu aja. Main aid system aja. Ketika rakyat oke dipilih dan diamanakan. Dan dikenal. Apa yang menjadi aspirasi warga dia perjuangkan. Kemudian ke mana yang terlaksana. Mana yang tidak. Ini sama aja kayak kita bikin laporan. Tentang jawaban atau identisasi kan. Belum sebenarnya. Benar-benar simpel aja. Gimana-benar simpel. Kalau memang tidak diterima. Bukan berarti juga. Orang yang didagal dalam segala aspek. Segala hidup aja dong. Di aspek itu aja. Tiga evaluasi. Nah ketika masyarakat masih puas. Pilih lagi. Dan harusnya gak ada kos. Dan kalau memang gak puas. Ya tinggal pilih yang lain. Siapa tau ada yang menawarkan. Yang gak sampai beli yang lebih cocok. Ini gak jadi harus sifatnya. Orang ambisius gitu kan. Tentang satu jabatan. Yang kayak bakalan. Ya gak tau juga sih saya. Saya gak pernah denger juga sih. Kalau guru-guru agama tuh ngajarin. Nanti ditanya. Itu pernah ngejabat. Dia punya beberapa periode. Gak juga. Gak juga. Tentang kita kan. Mungkin apa yang kita berikan. Suatu kebaikan. Dikatut sebagai pahala. Apa keburukan. Dikatut sebagai dosa. Kan itu aja sebenernya. Ini jadi. Jadi ya itulah. Semua berisi ngambungan. Apa yang kita bahas di awal. Sampai ke sekarang. Dari problema sistem. Bagaimana orangnya. Kemudian dalam menjalankan ini. Yang kemudian. Itulah kenapa. Kalau hari ini ngeliat kok. Kesan ini. Masalahnya gak selesai-selesai. Bangsa ini kok. Masih telah dilanda. Soal masalah yang sama. Makanya sampai hari ini. Saya kalau ketemu. Kawan. Rekan. Atau siapapun lain. Yang mencangkan. Saya gak pernah terlalu banyak. Bicara dulu. Tentang yang lain-lain. Selalu. Balik ke persoalan fundamental. Tentang pendidikan. Kesehatan. Sampai ekonomi. Misalnya. Ah. Bener. Yang tiga. Ini aja. Tidak pemilu. Itu dibahas. Tapi gak selesai-selesai. Ada terus. Didikan. Kesehatan. Iya. Perekonomian. Perekonomian. Nanti kaitannya kan. Ketahanan pangan. Betul. Kaitannya ke. Kemandirian. Kesehatan. Dan sebagainya. Pendidikan sama kesehatan. Ini basic dasar. Yang hari ini. Orang masih harus berpikir. Punya. Harus punya banyak uang. Harus punya banyak uang. Karena kalau gak. Punya banyak uang. Dua hak ini terbaikan. Nah ini juga sebenarnya. Kegagalan negara. Ya kan. Maksudnya negara tuh. Hadir penuh tuh. Untuk menjamin itu. Karena itu nanti. Efek dominonya. Mana-mana. Pasti. Ketika kita ini aja. Misalnya. Berbicara tentang keadilan. Di mata hukum. Waduh. Apalagi udah bukan rasnya umat. Kalau hukum. Dan ini sebenarnya. Apa ya dibahas. Belakang ini. Jadi tanpa malu loh. Jadi kayak undang rasnya umat. Aduh. Kalau berpakaian. Lu gak punya duit mah. Kalah. Ini kan udah. Burun lagi hukum. Undang-undang red. Yang multi-tapsir. Itu benar. Iya. Padahal. Ini jadi makin segala sesuatunya. Di makin harus dibeli. Nah itulah. Ternyata habit ini akhirnya mungkin menggiring kita. Untuk menghalalkan segala cairan. Nah itu sebenarnya. Kalau saya kira. Kalau udah dijamin. Di sisi kesehatan sama pendidikan. Orang tua kan gak harus khawatir dia. Berapapun nafkah yang Allah berikan sebagai rezeki dia. Asalkan itu halal. Dan cukup. Toh anaknya ditanggung nih sama negara. Untuk pendidikan dan sehatan. Sekarang kan kan problem ini juga. Makanya level kejahatan di tingkat korupsi dan maling. Ini juga ada pemakluman-pemakluman ya kan. Ada yang memang levelnya seraka. Greedy. Ada juga memang hobi. Atau ada yang memang kebutuhan. Dan ini sebenarnya anak negara. Untuk mulai membedahi pendidikan. Anak negara. Iya. Nanti outputnya. Ketika pendidikan ini sudah optimal. Diserap sama masyarakat. Pendidikan ini sebenarnya. Gak harus pendidikan formal. Betul. Bisa formal. Bisa non formal. Tapi yang pasti ada edukasi. Politik yang sifatnya masif. Nah sebenarnya kalau untuk yang semacam ini. Mau dianggarkan besar. Juga kita gak ada masalah. Karena manfaatnya outputnya jelas. Nah nanti. Dari situ. Ketika udah paham. Masyarakat paham. Akan seperti apa. Seharusnya memilih wakil rakyat. Dengan kriteria-kriteria yang ideal. Otomatis outputnya nanti juga. Akan alam. Dan benseleksi sendiri. Si wakil rakyat itu sendiri. Nah nanti kemudian. Ketika dia duduk. Dari proses yang semacam ini. Dia akan berpikir. Sama. Untuk melanjutkan kembali. Proses pendidikan. Proses pendidikan yang abil. Dan proses. Bagaimana mendapatkan akses kesehatan yang. Baik. Bagaimana bisa. Menyelesaikan persoalan perekonomian. Meningkatkan kesejahteraan. Terus juga. Hari ini. Entrepreneurship juga dibutuhkan. Nah nanti ketika. Otomatis sudah sejahtera. Ada bibik. Kesehatan yang terjamin. Saya kira. Otomatis. Pragmatisme politik itu. Menurun dengan sendirinya. Proses-proses dimana. Antrop itu menentukan. Juga. Tersempirkan. Tersempirkan. Karena ada pendidikan. Edukasi. Akhirnya masyarakat. Mindsetnya lebih. Terbuka ya. Jadi solusi sebenarnya itu adalah. Edukasi politik. Yang sifatnya masif. Yang sifatnya masif. Terus struktur. Sistematis. Dan masif. Tapi bukan kecurangan. Betul. Pendidikan. Seperti itu ya. Ambilik. Dari Ambilik. Siam Siam. Itu memang luar biasa. Idealnya bagus banget. Saya sih sangat percaya. Dengan berakan pendidikan ya. Kalau kita tarik ke sejarah juga. Pada saat kita punya. Kaum terdidik. Kelas mana-mana terdidik. Kita akhirnya bisa berdeka. Betul. Terus juga. Proses-proses politik itu. Atau perubahan-perubahan. Di negara ini. Itu pasti melalui. Orang-orang yang mengenyam pendidikan. Mengenyam pendidikan. Cuman hari ini. Berarti itu dipelopori. Sama sebagian kecil di antara kita. Karena tadi. Tadi untuk mengaksesnya sendiri. Butuh kemampuan. Banyak kemampuan lah. Yang dibutuhkan. Untuk bisa mengaksesnya. Bagaimana kalau ternyata. Pendidikan ini bisa diakses untuk semua. Nah itu kan sebenarnya yang solusi. Nah hari ini kan mengaksesnya aja. Selektif. Harus. Anak yang mampu lah. Karena walaupun bicara hari ini. Beberapa sekolah gratis. Tapi kan. Bukunya masih bayar. Nah itu dia. Ada sebuah rahasia umum di sini. Tetap di bayar. Jadi. Jadi kayak begini loh. Jangan. Bagaimana negara ini. Baiknya sisi penegakan hukum. Penyelenggara pendidikan. Ini tidak boleh ada diskriminasi. Dari sisi latar belakang. Kelantuanya. Jadi kita gak bicara nih. Ini anak TNS. Anak TNI. Anak Polri. Anak pejabat. Anak pengusaha. Atau misalnya. Anak buruh tangi. Anak ngelayan. Anak buruh kasar. Ya ini ketika. Bicara pendidikan. Semua anaknya. Ini haknya sama. Yang sama. Gitu loh. Udah punya akses yang sama. Mendapatkan perlakuan yang sama. Outputnya kan nanti. Ketika dia ada punya kesalahan di pendidikan. Bisa merupakan sih. Betul. Keluarganya. Dan otomatis bangsa ini sebenarnya. Betul. Ada efek domino yang luar biasa. Pendidikan itu ya kan. Dengan berpendidikan kan orang bisa. Cerdas. Profikanya terbuka. Terbuka. Karena problem ini juga jadi rantai. Rantai. Rantai apa ya. Rantai setup lah ya. Solusinya juga harus rantai juga. Nah benar. Cuma rantainya ini adalah kekuatan positif. Gitu. Jadi. Masalah ini menimbulkan efek domino. Solusi juga menimbulkan efek domino. Jadi. Ya itu sebenarnya kayak bicara kemudian. Kalau orang telat makan. Solusinya kan makan. Gitu. Nah tapi ketika dia gak ada makan. Dengan laparnya dia. Mungkin akhirnya jadi pencuri. Jadi yang lain. Nah. Makanan yang diberikan ke dia ini kan. Solusi dari beberapa masalah turunan tuh. Yang gak terjadi. Kalau posisinya perutnya kenyang. Itu contoh yang analogis. Karena benar-benar. Sebenarnya seperti itu ya. Kang Felix ya. Kang Felix. Punya harapan gak ke depannya nih. Atau mau punya pergerakan apa ke depannya. Atau harapan. Entah. Kang Felix udah. Saya lihat sih benar-benar tulus ya. Untuk mengabdi buat masyarakat. Nah itu harapannya ke depan mau apa. Atau mau bikin geberakan apa gitu. Saya pengen gini-gini gitu gitu. Ya sebenarnya. Kalau bicara pergerakan dan geberakan. Adanya podcast million brand mahkamarket. Ini salah satu. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Karena kita diteruskan. Oke. Karena mungkin kan dari ide-ide diskusi semacam ini. Kemudian. Ya mereka-mereka yang punya kekuasaan. Punya kewenangan. Dengar. Iya. Amin. Karena ya itu tadi. Segu dan kepintaran tidak ada artinya. Dibanding segengah perkuasaan. Tuh. Kita boleh ngobrol panjang lebar. Setumpuk buku kita baca. Tapi kita sendiri gak punya kekuasaan. Buat merubah keadaan. Ya cuma jadi wacana. Tapi mudah-mudahan dari wacana-wacana ini kan. Ya mungkin juga. Kita sendiri yang dapat kesempatan. Amin. Di posisi gitu. Iya. Amin. Kita bisa tetap memperjuangkan. Nyal-nyal ideal ini lah. Nah harapan saya sih sebenarnya janganlah pendek. Itu adalah memang sistem pemilu yang sekarang ini mudah-mudahan di 2029. Karena kita lima tahun sekali pemilu. Itu bisa agak berubah dulu lah. Jadi harus ada regulasi yang mengatur tentang merit system. Yang artinya gini. Yang membuka kesempatan kepada segenap. Mulai dari partai politik juga. Kepada mereka yang lebih punya kualitas gitu kan. Punya gagasan. Punya ide. Punya track record perjuangan. Bukan ya kemudian sekedar datang. Misalnya populer. Terus juga punya uang banyak. Yang tentunya ya kalau bicara punya uang banyak. Ya sebuah juga mungkin bisa. Tapi kan kita lihat yang proses tadi. Kalau yang ideal ini juga bisa duduk. Nah ini kan ada kesempatan berubah. Mudah-mudahan di 2029 ini sistem ada perubahan. Terus lapangan juga rata. Apa namanya pengawas pemilu. Apa sih yang lain macam itu juga adil. Sebenarnya kan sebenarnya aturannya udah diatur loh semua. Ini memang problem negara ini problem implementasi. Kita sebenarnya udah punya tentang tindak bidana pemilu. Sudah ada kualitas. Kalau segala-galanya itu semua di larang sebenarnya. Terus juga mulai dari atribut. Ini kan gak adil lah artinya ketika orang yang gak punya uang gak bisa masang sepanduk. Jadi gak bisa persosialisasikan dirinya. Itu diatur juga. Gak bisa terus kemudian yang uang yang gak terbatas bisa masang di mana-mana. Kadang sampai gak sering juga jadi pasang di pohon. Itu kan ada yang menjadi persoalan lingkungan lagi. Jadi jadi trouble lagi gitu kan. Nah ini lah saya kira nih. Harus diatur lah semuanya. Dan perawasannya benar-benar optimal. Untuk penciptakan yang adil lain. Nah saya rasa kalau udah dengan proses juri dan wasit yang fan. Nanti otomatis nih. Mereka-mereka yang punya negasan yang berkualitas. Dan punya riwayat perjuangan. Gak kalah. Gak kalah. Karena sistemnya udah berpihak sama yang benar. Lahir yang udah jadi akhirnya. Tentu ber-epek buat bangsa jadi juri lebih baik. Karena kan orang-orang kompeten lahir di situ ya. Dan dengan kebaikan sistem yang tadi. Soalnya dengan tiga fungsi itu. Udah bicara masalah pengawasan. Undang-undang. Kan segala suatunya kan dimulai dari norma. Dari aturan-aturan. Nah aturan-aturan itu. Memang diperjuangkan sama wakil rakyat. Dia benar-benar menjiwai. Apa yang menjadi aspirasi. Apa yang menjadi. Mengilhami lah. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Dan diperjuangkan. Nah itu akan berterang nih. Dalam tiga fungsinya ini. Otomatis nolakang anggarannya. Akan benar-benar anggaran. Yang dibutuhkan. Sama masyarakat. Peraturan juga. Norma-norma juga dari. Dari yang dibutuhkan. Sama masyarakat. Pendekatannya itu bottom up. Memang itu dari. Dari bawah. Dari kebutuhan aspirasi. Maka di situ negara akan hadir terus. Di setiap masalah. Mudah-mudahan tahun 2029. Di nanti kapal politikan Indonesia. Better. Ya lebih baik lah ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Dan Kang Perik juga. Kalau nanti mencalonkan lagi. Ya. Mudah-mudahan loh. Saya. Untuk Kang Perik nih. Jadi lah. Amin. Amin. Ya. Mudah-mudahan. Dengan semua ketulusan. Dan ide dan gagasannya. Kang Perik bisa. Melaju lah. Gitu ya. Iya. Oke. Teman-teman. Gue pengen. Makasih banyak buat Kang Felix. Siap. Udah. Mampir di. Mahkamah Rakyat ya. Yang dipersembahkan oleh. Gila & Brand ini. Stegio Somatka. Mudah-mudahan kedepannya. Kang Felix. Bisa tercapai ya. Amin. Kita harapannya. Baik yang jangka petek. Maupun yang jangka panjang. Harapannya lah. Seperti itu. Terus gitu mudah-mudahan. Sehat selalu. Penuh dengan kebaran tentunya ya Kang Felix. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Dan juga. Buat teman-teman nih. Yang juga mau. Hadir di sini. Jadi narasumber. Yang punya ide. Gagasan. Masukan. Bisa langsung datang aja ke sini. Atau bisa kontak person aja. Yang ada di bawah ini. Teman-teman yang belum mutir di narasumber di sini. Oke Kang Merik. Sekali lagi. Terima kasih banyak. Buat hari ini. Sehat selalu. Berkas selalu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.